Kalau nggak pedas, nggak enak deh makannya. Ayo, siapa yang suka pedas? Ini dia salah satu solusi bagi pecinta cabai saat harga cabai lagi tinggi-tingginya seperti sekarang. Yap, abon cabai. Cabai juga dikenal akan kandungan vitamin C-nya yang berguna meningkatkan daya tahan tubuh serta antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Rumah produksi abon cabai ada di daerah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Eet, mentang-mentang harga cabai tinggi bukan berarti bahan baku yang digunakan tidak berkualitas ya. Tuh, lihat aja cabai rawit yang digunakan harus disortir dulu. Cabai yang berwarna oranya kemerahan lah yang dipilih. Sedangkan yang berwarna pucat tidak digunakan karena dapat mengurangi rasa pedas. Selain memiliki rasa yang pedas, cabai rawit digunakan karena dapat menghasilkan warna merah terang yang menarik pada produk. Jika menggunakan jenis cabai lain, biasanya warna merah tua yang dihasilkan. Jadi tampilannya nggak terlalu menarik. Oh iya, tidak hanya sekedar pedas, produk yang dihasilkan juga harus nikmat. Jadi lengkapi juga dengan bawang merah dan bawang putih ya. Mantap! Nah, seperti membuat sambal pada umumnya, cabai dan bawang cukup digiling hingga halus. Jangan lupa tambahkan garam ya, biar makin pas rasanya. Untuk memasak sambal, bukan minyak goreng biasa nih yang digunakan, tapi minyak kelapa murni yang jauh lebih sehat. Soalnya minyak kelapa mengandung fitos semikal yang memiliki sifat antioksidan seperti cabai. Alright, sambal siap dimasak. Hmm, aromanya sedap banget. Hah, unil jadi pengen makan deh. Nah, sambal yang sudah mengering menjadi indikasi jika sambal sudah matang. Selanjutnya, sering sambal agar terpisah dari minyaknya. Sambal yang sudah kering siap dikemas menjadi abon cabai nih. Dalam produksi pengolahan cabai ini, tidak ada yang terbuang ya. Sisa minyak untuk menggoreng sambal bisa dikemas juga menjadi kakenat chili oil. Minyak sisa pemasakan sambal bisa digunakan untuk memberi cita rasa pedas pada makanan berkuah. Terima kasih telah menonton!